Satuan Polisi Pamong Praja saat Pol PP Provinsi Jawa Barat menggerakkan perlindungan masyarakat atau LINMAS untuk menangkap dan mencegah aksi radikalisme dan terorisme yang saat ini meresahkan masyarakat. LINMAS pun dipersiapkan untuk membantu pengamanan pelaksanaan pilkada serentak 2020. LINMAS dari setiap kota kabupaten di Jawa Barat digembleng pelatihan oleh anggota TNI agar untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. LINMAS pun dipercaya sebagai salah satu ujung tombak pemerintah dalam mencegah dan menangkal keberadaan radikalisme dan terorisme di tengah-tengah masyarakat. Para LINMAS tersebut dilatih di Dodiklat Belan Negara Rindam Tiga Siliwangi. Pelatihannya berupa undang-undang hingga pelatihan fisik. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Haryadi Warga Dibrata mengatakan pelatihan tersebut untuk mengantisipasi adanya aksi radikalisme dan terorisme di Jawa Barat. Menurutnya LINMAS bisa menangkal aksi radikalisme dan terorisme karena yang paling dekat dengan masyarakat. Alhamdulillah, jadi dalam hal ini kita mengantisipasi semua, terorisme, sindikalisme, anarkosindikalisme, kemudian rasisme, dan juga radikalisme. Kami mencoba memberikan mereka suatu pemahaman keutuhan, bagaimana mereka merupakan bangsa dari NKRI ini yang harus menjaga keutuhan. Apakah itu NKRI-nya, Pancasila-nya, kemudian falsafah hidupnya, harus selalu ditumbuhkan di masyarakat. Direktur Satpol PP dan LINMAS dari Kementerian Dalam Negeri, Arief M.E.D. mengatakan, pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk melatih LINMAS. Tujuannya agar LINMAS bisa peka terhadap lingkungan, terutama saat ada aksi radikalisme dan terorisme. Untuk menangkap radikalisme, terorisme, karena kan LINMAS ini ujung tomba, perlindungan masyarakat. Dan juga statusnya dia LINMAS adalah perlindungan masyarakat. Dulu kan namanya hansi, sekarang dengan undang-undang baru namanya perlindungan masyarakat. Kami berharap semua provinsi melaksanakan ini bisa mencoba untuk mencegah terorisme, mencegah radikalisme, juga deteksi dini tentang keamanan negara ini. Dan Rindam Tiga Siliwangi, Kolonel Infantri Indarto Kusno Hadi mengatakan, pihaknya akan melatih para LINMAS untuk meningkatkan karakter dan tingkat disiplin. Pelatihan yang diberikan kepada para LINMAS dari delapan kota kabupaten di Jawa Barat tersebut, untuk meningkatkan pemahaman kebangsaan para LINMAS. Hal-hal negara ini mereka tidak, oh harus militerisme harus enggak. Sebetulnya hal-hal seperti ini saja dia punya karakter disiplin yang akhirnya istilahnya tidak menjadi pepa negara, tidak menjadi musuh negara. Pepa negara itu contohnya apa ya? Mungkin enggak sehat, jiwanya itu mungkin jiwanya bukan jiwa-jiwa yang istilahnya ya mungkin ada sedikit kriminal atau sedikit malas dan sebagainya nanti akan hilang. Atau menjadi musuh negara contohnya mungkin mereka ya terkenal dari radikalisme atau mungkin terkenal. LINMAS diharapkan menjadi garda terdepan di masyarakat, bisa menjaga kondusivitas dan mencegah paham radikalisme serta terorisme, terutama menjelang diselenggarakannya Pilkada Serentak tahun 2020 mendatang.